Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Yuli Di cara menanam Karena menanam itu menyenangkan Hari ini Ibu akan menanam tanaman Pylodendron Brikili ya teman-teman Tapi bagi teman-teman yang baru Beragam di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Ayo kita mulai ya teman-teman Nah inilah dia Tanaman Pylodendron Brikili Sebelum kita menanam Kita agak berkenalan dulu ya teman-teman Dengan Pylodendron Brikili ini Kalau bahasa Inggrisnya Agak susah menyebutkannya ya Burmerak gitu ya Kira-kira ya teman-teman ya Nah daunnya ini Di ujungnya agak sedikit Tancip ya Kemudian di pangkal daun dia agak berbentuk Seperti hati Nah pada Pada habitat aslinya Tanaman Pylodendron ini Biasanya dia menempel pada Batang inang atau pohon Yang sudah mati Ataupun yang sudah tua Dia Akarnya ini sangat Sangat kuat menempel Pada batang indukannya Dia Tanaman ini bersifat memanjat Dan dia mempunyai Banyak sekali akar angin Yang akan menjangkram tanaman Yang ditumpanginya Nah tanaman ini Tidak terlalu suka Sinan matahari Yang terlalu trik ya teman-teman Dia Membutuhkan sinan matahari Dengan intensitas yang rendah Nah bagaimana cara menanamnya Sebaiknya kita Bongkar dulu medianya Kalau ibu biasanya Kalau membongkar media itu Ya teman-teman ya Akarnya Agak sedikit ibu buang Agak kita tekan-tekan dulu Dan kita Agak buang Tanah-tanah sitanya Dan kita lihat Akarnya Akarnya Banyak sekali ini Tanaman filodendron Sangat kuat sekali Menempelkan tanah Ya teman-teman Dia Agak sedikit Susah mati Kalau tanaman ini Perawatannya memang Sedikit mudah ya Nah Ini tadi kemarin Tidak eduk siram ya Jadi dia agak sedikit kering Tuh Nah Kemudian Agak kita buang saja Akar-akarannya Nah Cara memperbanyaknya juga Sangat mudah Karena dia mempunyai Akar angin Jadi Dapat kita potong Akar anginnya Dan kita tancapkan saja Ke tanah Dia Akan cepat sekali tumbuh Nah Sudah bersih seperti ini Lalu Kita tanam Nah Lihat tuh Cabang-cabangnya Banyak sekali Padahal ini Baru ya teman-teman Tuh Ya Kalau kita dipotong disini Lalu kita tanam lagi Dia akan tumbuh tanaman baru Ini juga Sepertinya ini Kalau kita pisahkan Dapat tiga tanaman Tetapi Hari ini tidak Ibu tidak Memperbanyak tanamannya ya Tetapi ibu Menanamnya saja Ini ada Daun yang layu Se-layu Yang agak rusak Sebaiknya kita buang Nah Tanaman ini cepat sekali Rimbun Dia dapat ditempatkan Di indoor Ataupun outdoor Kalau di dalam ruangan Kita dapat mengeluarkannya Seminggu sekali Dengan Kita Apa nama itu Kita Dapatkan di Matahari Mungkin agak-agak Setengah hari Kemudian dapat kita Letakkan lagi Ke dalam ruangan Dan setelah selesai Kita lihat Daun-daunnya Yang agak sedikit Rusak Sudah kita buang Dan akar-akarnya Sudah agak kita kurangin Lalu kita Siapkan media tanamnya Teman-teman ya Media tanamnya Biasa Disini ibu menggunakan Campuran Kupuk kandang Ayam ya Karena Kupuk kandang ayam itu Sudah mengandung sekam Jadi Kita tinggal menambahkan Tanah sedikit saja Dan kebetulan tadi Ini sudah ibu siram Jadi kita tinggal Buat lubang Dan kita Tanam Nah Tanaman pilodendron ini Oh mudah sekali ya Teman-teman Tumbuhnya Dia Kalau sudah tumbuh Agak sedikit susah matinya Karena dia Sangat mudah sekali Tumbuhnya Akarnya sangat kuat Nah Ini dapat kita siram lagi Dan kita Letakkan di Tempat yang Tidak terkena Sinar matahari langsung Sebab karena Kalau dia diletakkan Di sinar matahari langsung Maka Daunnya akan Kuning Atau resak ya Teman-teman ya Nah dia tidak Tidak cantik Dia mempunyai daun yang hijau Pekat dengan Daun muda Yang berwarna hijau muda Tuh Yang mudanya Ini yang sudah Agak duanya Nah Perawatannya juga Tidak Tidak susah ya Teman-teman Tidak sulit Merawat tanaman Pilodendron ini Sangat mudah Kita dapat Benyiramnya Tiga Hari Sekali Atau Seminggu Tiga Eh Seminggu Dua kali Kalau medianya Masih Lembab Tidak kita siram juga Tidak masalah ya Ini Ini apa Nama itu Tanamannya yang Agak kuat ya Gini Dia tidak Tidak Gampang mati Tanaman ini Nah Nah Demikianlah tadi Ibu sudah menanam tanaman Pilodendron Bikil ya Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman bisa Menanam di rumah Dan semoga Tumbuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati